Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini, aku ingin berbagi resep masakan Dari daun bayam atau sayur bayam dengan tahu Dibuat jadi masakan yang istimewa Cocok banget ya, apalagi di bulan puasa seperti ini Cocok untuk sahur maupun buka puasa Karena siapin bahan-bahannya juga gak ribet ya Gampang sekali dan pastinya ekonomis Tapi khas restoran Buat teman-teman yang penasaran cara buatnya Tonton terus ya sampai selesai Dan jangan lupa di subscribe terlebih dahulu Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mau upload video terbaru Kalian gak akan ketinggalan Terima kasih, selamat menonton ya Semoga kalian suka Nah, jadi jika teman-teman punya Satu ikat bayam dan juga empat kotak tahu Jangan cuma dibuat sok bening aja ya Kalau bisa dibuat masakan yang istimewa seperti ini Kenapa tidak? Nah, langsung aja kita mulai Disini aku siapkan empat kotak tahu putih Nah, jadi satu ikat daun bayamnya Kita sisikan terlebih dahulu Kita olah tahu putihnya Ini saya menggunakan tahu kotak putih ya Ini sebelumnya sudah kita cuci bersih ya Menggunakan air Jika masih bau asem Teman-teman boleh direndam menggunakan air hangat Kemudian ini akan kita potong Ini lembut banget ya Ini akan saya potong bagi empat terlebih dahulu Kemudian dipotong lagi menjadi bagi empat Jadi totalnya 16 potong ya teman-teman 16 kotak kecil Atau dadu seperti ini Kita lakukan sampai selesai Nah, ini sudah selesai kita potong-potong ya Kemudian kita sisikan Selanjutnya langsung aja kita siapkan panci Lalu masukkan air putih secukupnya Nah, ini saya masukkan sekitar 500 ml ya Selanjutnya agar lebih gurih Kita masukkan 1,5 sendok makan kaldu bubuk roiko Saya gunakan yang rasa ayam Selanjutnya siapkan 1 sendok teh kunyit bubuk atau setengah sendok makan Nah, tujuannya kita buat kuah kaldu seperti ini Tujuannya agar tahunya ini kita masak sampai benar-benar mateng Dan juga padat Jadinya nggak gampang bersih dan nggak gampang hancur jika kita masak Ini langsung aja kita didihkan terlebih dahulu ya kuah kaldunya Nah, selain itu rasanya juga jadi benar-benar gurih Pasti semuanya bakalan suka deh Ini rasanya pas sekali Nah, ini sudah mendidih Kemudian langsung aja kita masukkan potongan tahu yang udah kita potong dadu seperti ini Kita masukkan Dan kita rebus sampai benar-benar mateng Dan airnya lebih menyusut Dan juga sampai tahunya buarna kekuningan Jika tidak punya kunyit bubuk Teman-teman bisa menggunakan Satu ruas kunyit yang dihaluskan ya Nah, lanjut kita aduk-aduk ya Hingga meresap Tuh warnanya cantik banget Tapi kalau teman-teman ingin langsung Menggunakan Tahu kuning Tidak perlu lagi ya Ditambahkan kunyit bubuk ataupun kaldu ayam Cukup tambahkan sedikit garam aja Rebus di air bening sampai padat Nah, jika udah meresap seperti ini Dan udah padat Ini bisa kita matikan Kita tiriskan terlebih dahulu ya Dan kita sisikan Selanjutnya kita siapkan bumbu halusnya Di sini kita siapkan 8 siung bawang merah ukuran sedang Kita langsung letakkan diulekan Selanjutnya 5 siung bawang putih Selanjutnya 10 buah cabai merah keriting Ataupun cabai setan Ataupun cabai rawit juga boleh Bebas ya Karena di keluarga saya kurang suka pedas Jadi saya menggunakan cabai merah keriting aja Begitu juga teman-temannya Disesuaikan aja dengan selera Kalau sukanya sedang aja Bisa dicampur kok 5 buah cabai merah yang keriting Dan juga 5 buah cabai rawit merah Ini kemudian kita gunting-gunting Atau potong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil Kemudian tinggal kita gerus kasar aja ya Tidak perlu sampai benar-benar halus Sampai seperti ini ya Tuh Masih kasar Kemudian ini kita langsung sisikan aja Selanjutnya siapkan panci ataupun wajan Lalu masukkan 7 sendok makan minyak goreng Atau secukupnya aja Lalu masukkan bahan-bahan atau bumbu yang udah kita ulek Masak menggunakan api kecil Kita tumis sampai benar-benar wangi Hati-hati ya Jangan sampai gosong Ini kita tumis dulu Hingga benar-benar wangi Baru kita masukkan bahan lainnya Nah jadi ini wangi banget ya teman-teman Mulai wangi ya Sekarang kita bisa masukkan tahu yang udah kita rebus dan tiriskan tadi Tahunya langsung aja kita masukkan ya Dan ini lanjut kita masak Sambil terus diaduk Hingga bumbunya meresap Bisa besarkan apinya sedikit Tapi jangan sampai besar banget Nah jika udah meresap seperti ini Selanjutnya kita akan masukkan daun bayam yang udah kita petik dan udah kita bersihkan ya Nah ini saya masukkan satu ikat Lalu lanjut kita masak Sampai benar-benar meresap Kita masak sampai sayur bayamnya ini layu Nah jika sudah mulai layu Sekarang kita berikan sedikit garam Saya masukkannya setengah sendok teh Jika kurang bisa tambahkan penyedap rasa Jika ingin lebih gurih juga Saya masukkannya sedikit aja ya Karena tahunya udah asin Selanjutnya ini langsung aja lanjut kita aduk Nah tahunya gak gampang hancur ya teman-teman Kalaupun hancur Cuma sedikit aja Karena kita aduk Kalau memang pengennya benar-benar utuh Tidak perlu diaduk-aduk terus Tapi saya sukanya seperti ini Nah kali ini saya sengaja Tumisnya ini agak kering Jadi tanpa tambahan air atau kuah Jika teman-teman ingin sedikit berkuah Silahkan tambahkan air Sekitar 120 ml Tapi menurut saya ini istimewa banget Karena ditumis kering seperti ini Untuk rasa gak perlu diraguin lagi ya Pedas gurinya ini pas banget Nah teman-teman bisa cicipi ya Jika ada yang kurang silahkan dikoreksi Ini langsung aja kita angkat Dan kita pindahkan ke dalam wadah ataupun piring Nah kita udah jadi ya Ini cocok banget Untuk ide menu berbuka puasa Ataupun saat sahur Nah ini kita siapkan piring Ini cocok banget ya Dimakan dengan telur ceplok rumahan Jika ingin sayur bayamnya lebih banyak Teman-teman bisa menggunakan sekitar 2 ikat Ini benar-benar wangi banget ya Kalian wajib banget cobain Aku jamin 1 baku nasi pasti gak cukup Enak banget Sayur bayamnya jadi lebih istimewa Pokoknya kalian wajib banget cobain Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka